Halo Halo semuanya kembali lagi di channel gua jadi kali ini gua bakal lanjut lagi main game mythic Heroes nya jadi nggak kerasa nih guys kalian kalian lihat di Summoner santum bentar lagi summon terbatasnya itu bakal berubah dimana nanti itu bakal ada hero karakter baru kayaknya itu hero SSR kalau jadi kalian boleh cek aja nanti di Facebooknya atau di discordnya itu ada info karakter baru kalau dari siluetnya dia kan terbang karakter barunya itu adalah ini berpas banget gua ada saya lagi nge-stuck pas lagi lawan dia jadi kemudian besar karakternya si bapak tua kecil ini ini namanya itu sebentar loading nah ini namanya itu adalah Archimedes dia itu masuk tipenya eh Guardian dan masuk ke Fighter jadi dia hero Fighter yang dapat memberikan Demek berlanjut mirip seperti Ganja Moe gitu dan secara cepat menyerang baris depan jadi dia menghancur baris depannya untuk ultimate miliknya dapat memberikan Demek yang signifikan tapi dia jadi ke stun gitu kayak lumpuh Parallels lah sebutannya ya jadi kita bakal coba melihat bagaimana skillnya dia ini Oke ini ya yang tadi ada lasar-lasar itu dia ngeluarin roket kayaknya Pak yang lasar-lasar itu skill aktifnya dia nih ultinya nih nah ultinya dia itu bus roket jadi dua guys dia ultinya itu kayak membuat dirinya dia itu kayak apa ya berserok jadi keistirannya berserak kalau gua anggapnya berserak jadi dia kayak semakin kuat ke atas dia sekaya setun jadi lumpuh gitu terus dia jatuh Hai jadi dia nih konsepnya tipenya lebih ke burst Demek ya kalau kita lihat dia tipenya burst Demek untuk Archimedes ini jadi kalau gua perhatiin skill pasif skill aktifnya itu yang laser laser besar yang laser segitiga ke depan terus dia ngeluarin roket dan kalau dia ngeluarin ultinya itu roketnya jadi dua begitu guys lebih nah sekaligus di sini selain gua bakal bahas hero baru tadi secara singkat gua bakal coba main lagi di campaign jadi disini ku cepet banget ya tiba-tiba udah sampai 1239 Oke jadi disini gua bakal mencoba untuk menembus chapter 1840 kalau kuat gua bakal merebelasin kalau nggak kuat mungkin gua lanjut di part berikutnya ya karena disini selisihnya jauh kali selisih combatnya Oke disini kita percepat saja mantap set mati semua Hai Oke 1839 masih gampang ternyata kali ini kita bakal lanjut lagi ke 1840 wuuh lawannya ternyata bukan aladin ternyata flora namanya flora dia ini flora ini salah satu karakter yang memiliki skill AOE ya kayak kita bakal lihat terlalu kuat untuk melawan flora ini dah kok ini gua masih taruh di depan Hai semoga aja kuat ya karena cucur combat-flora ini kita bakal coba sekali lagi untuk melawan flora ini di sini gua bakal taruh di sini Athena gua taruh di situ ya kita bakal coba sekali lagi untuk melawan flora ini Hai semoga aja kuat ya Hai karena cucur combat-flora jauh banget jadi gua nggak yakin baik kalau bakal kuat ya mantap ih putihnya dia sekali-sekali gedak masuk tewas semua lo timnya Hai gede banget jadi begnya flora ini sekali ultinya Oke mantap izanami melawan flora Hai apakah kuat kalau izanami sendirian melawan flora Oke udah kali dua Hai kayaknya nggak kuat Hai peknya nggak kuat kita bakal mencoba sekali lagi untuk menghadapi bos flora ini Hai semoga aja kali ini udah cukup kuat di sini gua bakal coba geser disitu ganjeng way-nya ya Hai nih seandain kan ganjeng way-nya gua ke up lebih tinggi lagi kuat sih soalnya kan eh varian itu kan kalah sama Guardian kelemahannya oke mantap buah dia sekali ulti latelata dong Oke disini Atenanya masih kuat Apakah ini akan menjadi cowok ternyata tidak langsung di jebret mati dong sama floranya oke izanami izanami masih berjuang sendirian di sini oke mantap kali tiga sudah masuk kali tiga kali dua kali dua kali satu aduh dikit lagi nih padahal nih harusnya bisa kuat ya kok kita bakal mencoba untuk mengatur posisi sekali lagi di sini gua bakal coba mempertahankan ganjeng way-nya tempat tersembunyi di ujung sana agar agar tetap hidup Hai Uwe langsung setengah ini Aduh udah mencoba hubungan enak udah mencoba hubungan enak kalah itu Hai Oke kayaknya nggak bisa ganjeng way-nya taruh disitu ya karena pasti mati tahu kita Oke sebentar kita bakal mencoba sekali lagi untuk melawan bos flora ini yang cukup sulit kita akan coba taruh ganjeng way-nya di pojokan tempat tersembunyi di ujung sana Hai Oke kita tunggalkan artemisnya tidak apa-apa tidaknya ganjeng way-nya harus hidup sih ini kalau aduh ganjeng way-nya mati lagi dong Hai kalau ganjeng way-nya hidup aja enak banget kita bakal coba saya lagi ulangi disini gua izanami bakal cepat jadiin tameng terus Oke oke kok ya kurang lebih kayak gini ya hai 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 oke mantap izanami ulti Hai ganjeng way-nya ulti Hai uh rata ludus langsung sekali utik sekali dibas tuh oke kita bakal mencoba sekali lagi di sini tuh lemahnya tuh gua siang karakter apa ya karakter kuningnya ini tuh jadi kayak lemah banget lah soalnya kan hijau itu kuat ya buat ngelawan karakter warna kuning ganjeng way-nya aduh ketelan ulti bentar sini gua bakal pindahin dulu ganjeng way-nya di kiri di sini ya deh jadi biar alternanya yang ditarget terlebih dahulu hai hai oke Hai semoga cekal ini bisa cukup kuat ya hai 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 oke yuk uti-ulti alternatif Hai mantap Hai mantap ganjeng way-nya masih hidup ganjeng way-nya masih hidup Aduh mati juga Hai nanti setidaknya jadi sempet hidup sebentar gue jarang banget ya oke formasi 323 depan 2 belakang baru pertama kali ini gua pakai formasi 32 Hai Oke sedikit lagi sudah kali satu sudah kali satu sedikit lagi kali nol Aduh Oke gua udah menemukan jawabannya jadi disini gua bakal coba sekali lagi untuk formasi yang yang ini jadi disini gua bakal pecah targetnya dia ya Hai Oke mantap ganjeng way-nya langsung ulti Hai yuk sip di mantap Wah dia langsung sekali gerdeng mati Hai ya kita coba lagi hai 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 di sini ganj way-nya setidaknya harus hidup sebentar ya atau Artemisnya gitu kuncinya tuh mereka ada harus hidup terlebih dahulu sesaat baru bisa kuat untuk menghadapi flora ini hai 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 oke Hai disini ganj way-nya masih cukup hidup Hai flora jangan ulti terlebih dahulu jangan ulti terlebih dahulu Aduh dia udah ulti apakah akan kuat untuk kali ini udah kali 4 kali 4 kali 3 kali 2 harusnya lebih cukup lebih kuat Hai aduh sakit banget itu itu demiknya Hai aduh masih sisa dikaliin nol ini ya oke di sini nggak bakal mencoba sekali lagi disini gua bakal taruh at-si gizami nya di tengah ya hai 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 Oke mantap akan kayaknya menjadi jawabannya sip gantung ganj way-nya mati udah kalau ganj way-nya mati ulangin kalau ganj way-nya mati itu udah harus pertanda diulangin karena tidak mungkin dikuat Oke neritnya mati sip jangan mati-jangan mati Aduh dia mati dong di titik terakhir Hai kita baru coba sekali lagi di sini kita coba-coba aja dulu karena gue penasaran karena harus kuat ini tipis banget hai 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 oke mantap Hai wah itu kenapa ganj way-nya dari tadi sekali-sekali tembak mati ya disini gua tumbalkan art bisa jadi depan sepertinya gua melawan kesalahan ini pasti mati Oke karena di sini nggak bisa ganj way-nya terdepan jadi ganj way-nya beda-beda harus nggak boleh di target disini Hai jadi gua harus mengusahakan ganj way-nya ganj way-nya agar tidak di target oleh flora nek rate-nya hai 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 oke mantap 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 Hai Aduh kok selalu mati itu ganj way-nya Hai Oke disini masih ada Aduh nggak bisa ini nggak bisa sepertinya Hai karena ultinya floranya sekali ulti Allah kan bener sekali floranya uti sakit banget guys itu nggak ngotak sih demiknya tak gua bakal coba geser si naga kayanya sama artemisnya biar stunnya ke arah sini Hai Oke dia nge-stune target yang begini nih kita gua mencoba-coba strategi-strategi yang padahal sepertinya gua nggak tahu mungkin berhasil atau tidak yuk noti Alira sip nganj way masih hidup Hai nge-nge masih hidup nge-nge masih hidup jangan mati dulu jangan mati dulu Oke udah kali tiga kali tiga kali dua Hai kali dua dikit lagi kali satu kali nol Aduh ini udah mungkin kuatnya ini harusnya kuat disini gua bakal sekali lagi coba saya lagi di sini gua bakal coba ke lagi di sini kita bakal mencoba-coba terus sampai kemungkinannya berhasil hai 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 Oke sepertinya ini bakal kalah ya kali ini deh gue yakin bakal kalah ya kali ini karena tadi Atena nya langsung mati ya Hai iya bener Atena nya langsung mati jadi mungkin bakal kalah ini emang izan emi harus di tengah bentengnya itu Hai karena izan emi punya live-steal yang gede jadi dia mungkin bisa menahan demiknya ya Hai yuk Oke Oke enggak bisa enggak bisa enggak bisa enggak kuat nih kayaknya Hai masih belum kuat masih belum kuat di sini gua bakal mencoba untuk memasakkan diri terlebih dahulu lagi Hai Oke ini kenapa ganjang waynya jadi maju banget kayak gitu ya Hai Atena ulti keburu Atena keburu ulti masih keburu untuk ulti hai hai oke oke ganjang waynya masih hidup ganjang waynya masih hidup Apakah ini akan menjadi percobaannya Apakah ini akan menjadi jawabannya Apakah ini akan menjadi jawabannya tidak tipis banget Hai Oke kita udah mulai omong coba saya lagi di Hai ini harusnya udah menemukan titik terang ya guys udah menemukan titik terang sudah menemukan jawaban jawaban dari segala solusi-solusinya ini Hai Oke masih hidup semua masih hidup-masih hidup ganjang waynya Hai aduh Hai selalu tipis ya tipis ya di sini tipis tipis disini gue yakin kuat gue yakin kuat disini Hai di sini gua yakin kuat Hai karena harusnya formasinya seperti ini ya jadi kuncinya itu adalah dibutuhkan kehokian yang tinggi untuk stage kali ini Hai Oke mantap hai 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 Oke serangan artemisnya tadi menarget ke Hai floranya semua ya Hai aduh itu sekali floranya uti sakit banget kita bakal mencoba sekali lagi tadi tipis banget ya ampun sayang hai 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 kenapa sekarang jadi nggak tipis lagi ya Hai duning game-nya ini lagi nggak bersahabat Hai yuk oke oke Hai yuk bisa 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 Hai bisa yuk Hai bisa yuk Hai bisa namikku pastik bisa oke nggak bisa nggak bisa di sini gua bakal mencoba lagi ya guys di sini gua bakal mencoba beberapa kali lagi kalau memang sudah tidak bisa akan kita tunda menjadi part 2 Hai gila pertarungan begini aja ada part 2 nya Hai Oke Hai buah itu si floranya parah sih sekali ulti itu langsung mati Hai buah 108 demiknya gila Hai kita bagai mencoba lagi disini gua masih belum belum yak belum percaya untuk kalah ya Hai kiri sini gua bakal coba ganja muenya gue pindah disitu ya Hai apakah akan jauh lebih bisa apa tidak Hai kalau tidak bisa berarti emang posisi paling cocok yang tadi itu karena si ganja muenya bener-bener lepas dari DMX musuhnya Oke jadi gini gua bakal terlihat lagi yo 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 bisa yuk jangan mati yuk buset kok malah jadi mbak izan amin yang mati Hai kok bisa namanya mati juga kita bakal mencoba sekali lagi untuk melawan flora ini hai oke yuk aku percaya kan pada dirimu ganjeng muenya dan izan amin Hai aku percaya kepada diri kalian berdua kalau kalian pasti tidak bisa Hai nggak bisa guys ini masih belum kuat ya kita coba sekali lagi hai oke apakah ini akan terakhir jadi yang terakhir dan terakhir kalinya Hai apakah yang kali ini akan kuat apakah yang kali ini akan kuat Hai apakah kali ini akan kuat guys pakai kali ini akan kuat Hai apakah yang kali ini akan kuat akhirnya setelah mencoba puluhan-puluhan kali akhirnya kita menemukan titik terangnya dengan menggunakan formasi 32 ya ampun disini gua terlalu memaksakan banget ya untuk nembusin ya Hai Oke guys akhirnya kita berhasil lolos di chapter 18 state 40 ini jadi gua bakal mengambil kampen memori dulu sekaligus kita gajah-gajah atas hasil usaha dan juri bayar kita semua hari ini Hai Oke disini gue juga mengambil SSR searnya semoga kali ini gua bakal hoki ya guys setelah dihujani terjun bunga-bunga Hai apakah akan kita dapat Aduh utama mau bagus sih namamu tapi sayangnya mah tidak gua pakai di hari utama gua jadi kali ini gua bakal gajah berikutnya di Summoner santung apakah yang akan kita dapatkan kali ini Hai tidaknya SSR lah Aduh kok kuning Hai sayang sekali guys bukan SSR Oke kurang lebih segitu aja dari gua jangan lupa juga untuk mengambil seperti biasa Easter egg strike video Natal ini salah satunya ada disuruh bau semuanya santung dan diguil ya hai oh iya sebelumnya kira-kira dari kalian siapa nih ya udah merencanakan untuk gajah Archimedes namanya Archimedes untuk karakter siluet besok karakter baru besok tapi gua nggak tahu nih bakal bener Archimedes atau bukan karena kan bisa berubah-ubah bisa random bisa jadikan siapa gitu oke kurang lebih segitu aja dari gua bahasa akhir kata siwanya next video good luck and have fun like like Terima kasih.